Jadi menurut saya pribadi, menurut pengertian saya pribadi, saya mempergunakan apa yang Allah berikan di jalan yang Allah retorasi. Itu cara bersyukur. Terus kalau buat yang beli bin, teman-teman beli bin, oke sisir-sisir beli bin, don't be worry, want to know what is now, just come to the, our office, our community in the Masjid Amarantai, please welcome, we have class, free class, free accommodation, all is, Islamic Union already give the place for, for lesson, for learning, so don't be worried, just join, insya Allah we can help, don't know about Islam, more, more and more. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, Nah teman-teman semua, kembali lagi bersama Nima Suri Hatim, hari ini kita ada kesempatan dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama beliau ini, yang adalah Pak Yasti, kemarin sudah bergobrol tapi belum mengadakan Q&A, jadi kita mau tanya-tanya ya Mbak Ayatli ya? Insya Allah. Jadi hari ini Pak Yasti setelah selesai mengajar ya, jadi kita ada waktu beberapa menit ke depan, jadi kita mau tanya-tanya dulu. Oke Mbak Ayatli, siap? Siap. Jadi biar teman-teman di sana, dan teman-teman semua ini nanti mau buat teman-teman kita yang ada di Filipina, jadi kita nanti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. So, sister all, don't worry, we can English and Indonesia, but not take a long. Hahaha, we can not take a long. Nah, oke Mbak Ayatli, sejak kapan sampai memutuskan dengan organisasi yang namanya HIG? HIG. HIG. Ya, HIG. Ini teman-teman masih belajar, HIG. Ya, ya. Alhamdulillah, saya mulai join HIG tahun, kalau nggak lupa ya, Insya Allah, tahun 2011, tahun 2011, tahun 2012, sekitar itu. Saya komitmen, karena pertama kali saya belajar, waktu saya pertama kali melihat grup Mu'alaw di Hong Kong, perasaan saya tersenduh waktu itu. Saya benar-benar suatu kayak kecutan yang sangat dalam. Pada waktu itu di mana liatnya? Saya di kelas ini. Oh, di kelas ini. Saya mengantarkan teman saya yang mau tahu tentang Isnah waktu itu. Oh. Pada waktu itu tadi. Terus waktu itu saya bawa di ruangan ini, ini ada memori juga ya, ruangan ini, kelas ini. Saya duduk, terus saya dengar guru namanya Brother Wail Ibrahim. Dari? Dari Egypt. Dari Egypt. Dari Mesir. Oh, Mesir, yes. Dari Egypt. Waktu itu beliau menyampaikan, itu suatu salgetah yang sangat dalam di hati saya. Beliau menyampaikan, pertama kali saya join duduk, eh ngomongnya kok muslim, born muslim, yang tidak melakukan ajaran, tidak aktif. Ajaran Islam, tidak melakukan ajaran Islam, memraktekkan Islam, itu lebih parah daripada kafir. Yolah, yang ketika saya bilang, mas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu benar. Siapa yang berkata muslim, yang berkata muslim, yang tidak menjalankan ajaran Islam semaksimal mungkin, sebisa mungkin, itu lebih parah daripada kafir. waktu itu kuping saya kemarin kemarin Alhamdulillah ini waktu itu Allah gini sewaktu hidayah hidayah open my heart dan paham terus saya bilang oh ya Allah betapa malunya saya born muslim tapi Alhamdulillah sholah sholah fasting sholah kuasa but untuk komunitas islam di Hong Kong belum pernah join ini pertama kali saya join islam in HIG why ya kenapa harus HIG kan di Hong Kong kan banyak organisasi lainnya ya banyak kenapa pilih organisasi HIG HIG kenapa saya join in this room karena pertama kali saya melihat komunitas ini komunitas yang memberi kecupan pada saya mereka mau Allah mereka orang-orang yang dari non muslim harus akan informasi atau ajaran islam nah sedangkan kita born muslim yang lahir dari islam yang dari dilahirkan family atau keluarga muslim yang mensupport kita seratus persen untuk belajar islam dan memraketkan ajaran islam tapi kita tidak serius sedangkan teman-teman mu'alaf beliau 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 itu orang yang di bener-bener diperangi dengan keluarga suami anak tapi beliau itu bener-bener memegang mau bener-bener komitmen untuk hijrah ke islam nah ini membuat saya motivasinya itu kuat kalau saya ke organisasi indonesia cara berpikir saya begini waktu itu kalau saya di organi indonesia organisasinya itu kan orang-orang yang udah lahir islam born muslim born muslim understandnya itu sama-sama seperti motivasinya orang-orang yang di indonesia sama-sama tapi yang ini buat saya pribadi dalam maknanya karena beliau-beliau ini pejuang hidayah pejuang hidayah perang beliau-beliau itu perang memerangi walaupun bagaimana sulit dan bener-bener dikucilkan dengan keluarga beliau itu bener-bener jadi lebih perjuangannya lebih mantap yang terlihat jadi kalau saya dekat ini selalu kayak ditampari tampari dengan motivasi ini ini pertanyaan lagi dari teman-teman ya suka dukanya apa Pak Yati dalam memperjuangkan mereka yang serah menjadi pengalaman ya suka dukanya ya tentu terakhir karena selesai sendiri beliau itu orang best among the human the best and the best is the best tapi dengan perjuangannya itu dengan orang-orang yang masih belum tahu islam waktu itu ya dilempari batu diencek dirindahkan gitu beliau tetap stand up tetap tegar kalau ya makanya saya selalu dari Indonesia dari Kini Kina dari Indonesia saya jarang yang ada di masjid ini Masya Allah yang kalau dari kesulitannya itu tidak ada kesulitan sebenarnya karena saya Alhamdulillah memang saya terjun di dunia dakwah atau saya belajar dengan beliau-belainya jadi waktu walaupun ada orang yang gosipin ada orang yang merendapan ada orang itu itu tidak terasa ada enggak? iya ada tapi tidak terasa taksis to peace atau send message atau tidak tahu tidak tahu tapi ngomong sama saya langsung kenapa kamu gini-gini karena ada orang yang tapi kalau bosip-gosip ya mungkin ada tapi saya tidak pernah merasakan itu suatu tantangan karena itu suatu nimat bagi saya itu adalah dorongan agar saya itu kuat lebih strong itu attesting bagi niat saya betul nah kayaknya nih banyak teman-teman tanya nih sekolahnya gratis atau bayar? nah itu yang perlu ditahu ini masyaallah barakallah do you know ini suatu blessing dari Allah s.w.t ini suatu jalan yang Allah membukakan pintu selebar-lebarnya di masjid yang Alhamdulillah mega dan ada air on ada electric on tempatnya juga ini di support dari Islamic Junior ini semuanya gratis tanpa sedikitpun terus untuk buku-buku kita? kalau kita kita membutuh copy sendiri kita membutuh copy terus modulnya itu dari mana? kita modul pelajarannya dulunya saya pertamanya saya join di HIG itu hanya kelas jam 11 sampai jam 1 itu diajar sama Ustadz kita yang dari Afrika dari India Badr al-Asya Badr al-Adi Jalu Afrika itu jam 11 sampai jam 1 sebelum pandemi itu itu di kelas ini juga itu Al-Qur'an Hadis campur pengertian orang Isna jadi kita join terus sebelum sebelum saya join waktu saya baru-baru join di sini itu enggak ada kelas kayak Al-Qur'an berarti sampai punya idea dimasukkan terus baik Nanai Madinah dari Philippines itu foundation HIG itu yang mendirikan pertama kali yang bikin grup ini adalah Nanai Madinah namanya Madinah Madinah Maulina itu dari Filipin itu kita panggil Nanai itu sebutan mama Oh my mother ya Allah ya Allah dia dia berikan lebih untuk dia untuk dia dia yang memiliki idea untuk membuat grup ini jadi kita hanya terus berikan apakah ini hanya untuk orang-orang pilih guna saja? sebenarnya grup ini welcome to everyone tapi anak teman-teman Indonesia tahun yang lalu ada dua orang yang mau belajar campur sama anak Filipin terus tahun ini juga ada tapi mungkin ya anak Indonesia nggak begitu nggak begitu teraten bersama teman-teman dari nol belajar jam 11 jam 11 jam 11 jam 11 jam 11 jam 11 jam 1 itu kelas itu kita HID South itu ada kelas yang pagi jam 9 sampai jam 11 itu pelajaran Quran itu diajarin sama teman-teman yang udah dulu-dulu mbak-mbak yang dulu pernah belajar yang dulu-dulu itu sudah bisa membaca Quran dan beliunya itu mengajari yang awal jam awal yang mulai dari Alibata itu terus jam 11 sampai jam 1 itu biasanya di sini juga itu oh brother brother Adi karena ada pandemik ya dan sekarang belum free pandemik in Hong Kong belum free jadi belum bisa maksimal kelasnya terus jam afternoon jam 2 sampai jam 4 itu fikir fikir Alhamdulillah itu dikasih kelas juga dari Seneng Hong Kong itu kita dikasih kelas tempat untuk belajar itu di lantai 6 di library di dalam Alhamdulillah Alhamdulillah jadi mbak Pak yang ini ini belajar bareng ya karena tidak mau disebut jadi guru atau sebagian jadi belajar bareng dari pagi sampai malam jam 6 teman-teman pada tanya dimayar berapa Alhamdulillah bayarannya Allah itu melampaui segalanya itu bayarannya dari Allah SWT melampaui segalanya kasih sehat kasih family good everything good Alhamdulillah itulah bayarannya lillahi ta'ala jadi teman-teman semua ya jadi dari Mbak Yati beliau mengatakan disini semuanya gratis Mbak Yati juga gak dibayar dan lillahi ta'ala memang ingin belajar bersama teman-teman Filipina seperti itu jadi teman-teman kalau masih penasaran boleh komen di bawah video ini ya nanti kita akan tanya-tanya lagi ya oke Mbak Yati mau tanya lagi nih nah ee berapa tolas disini dan bagaimana jajuan mereka belajar kan ada yang baru ada yang lama nah itu itu yang baru itu yang baru itu ya kita selalu re re topik yang lama-lama itu kan orang belajar itu dari pertama kan gak langsung paham oh itu loh maksudnya jadi kalau ada yang baru topiknya itu kita re again kayak hari ini topiknya kemarin yang kemarin join itu juga refresh oh mulang mulang refresh cara atau pengertiannya itu pemahamannya itu lebih lebih jauh kira-kira muridnya udah berapa? IG itu orangnya gak bisa dikatakan murid berapa ya karena silih berganti terbang ke kanan yang selama Mbak Yati ada di sini yang kurang ke hijau itu sekitar empat puluh tapi selalu ganti-ganti yang baru karena ada yang pulang ke Filipin furgut ada yang ke terbang ke kanada muslikut ke kanada terus yang ada lagi yang mesti itu pulang-jauh ke Filipin pulang 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 ke rus tapi kira-kira menurut sampein apakah pelajaran yang diperoleh di sini akan dikembangkan jadi koreng? sang alhamdulillah itu ada sebagian sister-sister ya yang belajar di sini alhamdulillah sekarang mengajar di Filipin sister Samia Miaga itu sekarang mempunyai madrasah di rumahnya seperti sister Jamila untuk sister Jamila alhamdulillah beliunya dakwah-dakwah di Filipin banyak banyak yang mengembangkan pulang ke Filipin terus mengajar terus dakwah terjun di sana ya ya namanya manusia ya ada yang goyal yang ada yang fokus tempat alhamdulillah kita menaruh telur dimana-mana seginilah mana yang menjadi ayam nah itu hasilnya itu hasilnya itu hasilnya jadi sebetulnya visi-misi sampe marah mbak kok begitu eksaikap di sini gitu lho? misi saya itu sebenarnya bukannya saya paham akan saya memahami akan life kehidupan kalau saya pulang ke Indonesia ini ya cara saya berpikir dulu saya share kalau saya pulang ke Indonesia saya berpikir dan saya sharing tentang Islam semuanya udah tau betul semua waktu saya berpikir ini memang pengorbanan ya pengorbanan tapi saya seneng karena apa namanya satu saya pingin hidup saya itu bermanfaat bermanfaat bagi saya sendiri dan khusus untuk banyak orang banyak orang saya gak ber saya gak ber ilmu saya gak punya ilmu sama sekali belajar saya sedikit tapi alhamdulillah yang sedikit itu karena modalnya sedikit ya saya sharekan semampu saya sebisa saya untuk teman-teman Indonesia ya bersyukurlah sebagai kita itu keluarga kita udah dari Islam Allah memberikan agama kepada kita fiqh kepada kita sejak di kandungan dan itulah syukur yang sangat dalam yang harus kita bener-bener pertahankan pertahankan kita pikirkan kita kembangkan gimana cara bersyukur bukan hanya bersyukur Alhamdulillah Tuhan tanpa action kita bersyukur dengan action kita caranya gimana Allah memberikan mata memberikan tangan memberikan kaki tergunakan untuk buat Allah naik buat Allah dimana Allah meriduainya kenapa saya pakai mata saya seperti seperti yang Allah kehendaki nah itu cara bersyukur ya itu menurut pemahaman saya jadi orang-orang itu biasanya kan beda orang beda understanding jadi menurut saya pribadi menurut pemertian saya pribadi saya mempergunakan apa yang Allah memberikan di jalan buat Allah itu cara bersyukur terus kalau buat yang believe in teman-teman believe in ok sister-sister believe in don't be don't be worry want to know about Islam just come to the our office our community in the Masjid Amal and Jai please welcome we have class free class free accommodation all is Islamic union already give the place for 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 learning so don't be worry just join insya Allah we can help to know about Islam more more and more oke teman-teman semua sampai disini ngobrol kita bersama Mbak Yati dari Jawa Timor juga dan kalau ingin dikenal let's go insya Allah jadi next time kita mau ngobrol-ngobrol lagi karena masih ada class yang akan diajarkan kepada teman-teman kita yang sudah datang hari ini insya Allah oke teman-teman semua sampai disini dulu sampai ketemu di next video assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih